Itu yang cerita kutilnya gimana, Gek? Memen menarik ini soalnya. Gitu ya? Ya versi pendek saja, Gus Fuad. Jadi dulu itu di Tegal ada orang dari desa Pacul, kecamatan Talang. Nama aslinya Sakian atau Cakyani. Kemudian dia dapat gelar kutil. Kenapa kutil? Karena tubuhnya terutama wajah itu diisi kutil. Dia dulu itu orang pergerakan yang ikut bersama-sama dengan tokoh-tokoh nasional sampai kemudian Indonesia merdeka. Mungkin karena dalam tanda kutip tidak dipakai atau bersebrangan atau berbeda dengan dalam hal ini pemerintahan Indonesia Pak Soekarno. Kemudian kutil dengan pasukannya para kaum anggarewong Tegal itu tukang songgol. Tukang bohong pasar-pasar itu hampir tiap hari nyolongin. Songgol itu kulipanggul. Oh iya iya. Kulipanggul itu hampir tiap malam kemudian cari tuh mana orang kaya desa sekitar Setu, apa orang Talang, Adiwerna, Duku Turis, Lawi, Balapulang. Dan para kapiten-kapiten, para wedana-wedana yang dimintain pajak oleh kelompok kutil gak nyerahin. Maka orang-orang kutil gak segan-segan lumbungnya dibakar, sebelumnya padinya diangkut bahkan dieksekusi orangnya. Sampai kemudian puncaknya ada prosesi penyembelehan atau pembunuhan masal di daerah Tegal yang kita kenal dengan nama istilah Brukabang atau Jembatan Merah. Itu lebih dari 500 tokoh baik wilayah Pemalang, Pekalongan, Tegal sendiri, Brebes yang dieksekusi oleh gerombolan kutil itu tadi. Diculik dulu? Diculik dulu, kemudian ditaruh sampai di, apa ya, diikat kemudian ditarik bareng-bareng. Itu dia satu-satu di Brukabang atau Jembatan Merah. Itu lokasi Brukabang atau Jembatan Merah itu di dekat rumah saya. Kemudian dibuang di jembatan namanya Eko Proyo. Sampai kemudian, apa itu namanya, finishingnya itu kutil kemudian diadili dan akhirnya dihukum mati. Itu aja, itu ada di daerah Tegal. Itu sejarah kelam. Tahun berapa itu? Itu kisaran antara 5 tahun atau 6 tahun setelah Indonesia Merdeka lah, sebelum PKI. Sebelum PKI. Simple aja, gak usah panjang-panjang karena saya bukan pendongeng yang baik. Terima kasih, Gai. Siap, siap.